Intro Ya, nama lengkap saya Ganes Razi Pratis Tawur Afrah, bisa dipanggil Ganes. Saat ini saya bersekolah di SMP Negeri 1 Malang dan saya menduduki di bangku kelas 8 yaitu 2 SMP. Intro Awalnya diarahin sama orang tua, lalu orang tua mensupport saya supaya saya itu pede dan nggak ragu-ragu. Terus selama-kelamaan is enjoy dan saya lebih bisa mengikuti perlombaan itu sesuai dengan minat dan pakat saya. Seperti itu. Sejak kelas 5 ya, lomba pertama saya itu puisi tingkat kota. Intro Waktu itu kedua-duanya itu ya, Jasmani sama Akademi. Terus cabang seni, paling nyaman dari SMP apa? Paling nyaman sih di itu ya, menggambar itu paling nyaman. Menggambar, paling nyaman. Kalau olahraga ya? Kalau olahraga itu di karate. Itu di sekolah memang ada atau meles itu di luar? Dulu di sekolah saya ikut extra kulit kuler kelas 5 SD, lalu saya les di dojo dan untuk mendalami lagi. Seperti itu. Nah, yang pertama itu yang mewarnai kelas, kalau nggak salah kelas 5. Nah, itu saya mewarnai tingkat sekolah dan Alhamdulillah saya juara 1. Lalu kemudian juara puisi, baca puisi ini kelas 6. Kelas 6 saya juga antar sekolah dan Alhamdulillah juara 1. Lalu kemudian saya baca pidato ini kelas 7, pas saat pandemi. Ini Alhamdulillah saya juga juara 1. Lalu setelah pidato saya medali ini. Walaupun juara 3, tapi it's okay. Alhamdulillah. Setelah itu baru yang kedua ini. Dua piala ini juara 2 dan juara 3. Itu saya menang juara jurus. Kali ini yang komite. Oke. Dan yang terakhir ini ujuala. Kemarin Februari tanggal 19 sampai 20 itu saya menang ujuala juara 1. Seperti itu. dengan time management kak. Jadi memprioritaskan tugas-tugas yang penting dan tidak menunda-nunda pekerjaan seperti itu. Jadi jika ada waktu luang, saya mengisinya dengan belajar. Bukan menyekrol-nyekrol medsos dan lain sebagainya. Mapa-bapa saya menyempat saya. Jadi setiap saya diantar, dijemput itu ya beliau Dan mereka mendoakan saya Lalu menyupport saya Dan saya bangga lahir di keluarga yang suportif Seperti itu Sekolah sih juga mendukung Sempat, sempat Yang lomba pidato ini diantar oleh papa saya dan guru saya Bulan ini saya akan mengikuti kejuaraan di Madiun Dan di tahun ini juga ada kejuaraan nasional Dan sempat tertunda karena pandemi Sebenarnya sih ya Sebenarnya sih Februari ya Tapi karena pandemi ini ditunda Iya, karate Saya mulai suka karate saat saya melihat film The Karate Kid Saya rasa keren banget kalau saya ikut karate dan bisa membela diri dan bisa membela orang-orang yang lemah Jadi saya mengikuti karate mulai dari kelas 5 SD seperti itu Sampai saat itu teman-teman saya sempat melihat satu-satunya dia Iya Dan disana itu selalu gak salah juga semua pelatih, benar gak? Iya benar Jadi saya Lumpung nih sabuk coklat Saya menjadi asisten pelatih dan saya mempunyai kewajiban untuk melatih adik-adik saya Nah saya saat ini saya sabuk coklat Saya latihan itu dari kelas 5 SD Jadi perlu semangat sih Jadi dari sabuk terendah sampai sabuk tertinggi Itu harus mempunyai Apa namanya? Semangat yang tinggi Yang terendah itu sabuk putih Sampai 6 bulan kalau gak salah Sabuk putih, kuning Terus hijau setrip Ijo Terus biru setrip Biru, coklat Dan coklatnya ada 3 tingkatan Lalu hitam Sejak kecil kak Kan dulu Saya itu hobi Menulis jurnal Dan saya punya jurnal Itu gambarnya pururu diberikan mama saya Kata mama saya Jurnal adalah teman Jadi tulis aja apa yang kamu suka disini Seperti itu Maka dari itu saya suka menulis Suka membaca Mulai dari seperti Mulai dari Jadi ini Ada sosok yang menjadi Ideologi jurnalist Untuk dibina jurnalistik Sosok Ya Pembina saya itu Dan Sosok yang paling saya berkesan itu ya kak General Hukum Sama Jaksa Agung Baru Tim Lopa Karena Kedua sosok tersebut Adalah sosok Yang jujur Berani Dan tidak pandang puluh Dalam menangani kasus Seperti itu Cita-cita saya itu Menjadi perwira polisi Atau jurnalis Karena saya Ingin mengubah citra kepolisian saat ini Ya lebih mengayomi masyarakat Seperti itu Oke Kalau dikasih keinginan Sebenarnya Pertamanya Di jurnalis dulu Atau polisi dulu? Sebenarnya polisi Ya pernah Saya mengalami Saya pernah kalah Dalam lomba Dan itu saya Dan saat saya pertama kali lomba Kelas 5 SD Dan itu Sangatlah sedih saya saat kalah Lalu guru Sinsai Dan orang tua saya Mendukung saya Supaya lebih maju Dan sampai sekarang Saya mengingat pasihatnya Seperti itu Jadi motivasi saya Jangan menyerah Dalam Menunjang Mimpi Jadi Aspirasi diri Kalau kamu pisah Kamu percaya diri Dan kamu kuat Terima kasih Terima kasih.